selamat datang di channel ko tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara membuat game pass di roblox guys nah btw cara ini kalian bisa gunakan untuk bermain game please donate atau kalian ingin membeli robux melalui game pass guys nah langsung aja yuk ke cara yang pertama, cara yang pertama kalian login dulu roblox kalian melalui browser guys nah jika udah login melalui browser kalian klik di bagian atas ini disamping avatar shop ada tulisannya create kalian klik nah jika sudah kalian klik di bagian manage my experience yang bawah ini guys nah jika sudah kalian klik di bagian gambar sini yang tulisannya place ini kalian klik titik 3 setelah itu kalian klik di bagian create bendek nah jika sudah kalian upload file foto atau gambar terserah kalian guys kalian langsung aja klik upload image kalian pilih gambarnya kemudian kalian klik open nah setelah itu kalian kasih nama bendek kalian guys sebagai contoh disini ko tutorial bakalan kasih nama nah jika sudah di bagian deskripsi kalian bebas mau isikan mau enggak terserah kalau disini ko tutorial mau isi juga sama panda cute 1 nah jika sudah kalian create bendek nah disini ko tutorial udah buat dua ya karena sebelumnya tadi gak sempat kerekord oke langsung aja langkah selanjutnya kalian klik di bagian paste untuk membuat game pass kalian klik passes nah jika sudah kalian klik di bagian create pass nah disini kalian upload file nah disini ko tutorial bakalan klik upload file yang sama sebagai contoh aja oke pandai ini setelah itu kita pilih open nah kita namain lagi file nya guys nah jika sudah kalian klik di bagian create pass dan tadaa disini kalian sudah berhasil membuat game pass kalian yang pertama guys nah ini gambarnya masih loading ya guys ya jadi belum bisa memproses gambarnya nah langkah selanjutnya kita kasih harga di game pass kita cara kasih harganya gimana kalian klik di bagian panda cute ini nah setelah itu kalian kasih harganya guys di samping kiri sini kalian bisa lihat di bagian detail ini ada tulisannya sales kalian klik di bagian sales setelah itu kalian aktifkan item for sale nah udah deh kehasilian kasih harga di game pass ini guys nah sebagai contoh ko tutorial mau kasih harga 10 robux by the way kalau kalian kasih harga 10 robux kalian akan mendapatkan 7 robux ya guys ya lah bang kok aku dapatnya cuma 7 kan aku kasih harganya 10 iya guys soalnya ada potongan administrasi dari robux nya jadi kalian cuma dapat 70% dari total harga yang kalian taruh disini tadi misalnya kalian isi 10 kalian cuma dapat 70% yaitu 7 nah jika sudah kalian klik save change guys kalian klik save change dan udah deh game pass kalian sudah berhasil dibuat guys dan udah deh game pass kalian sudah berhasil terbuat guys by the way disini gambarnya masih belum loading ya atau masih memproses kalian tinggal tunggu aja nanti bakalan muncul guys kalau prosesnya sudah selesai nah saran dari ko tutorial kalian itu buat pass atau game pass create nya itu yang banyak jadi kalian misalnya harga 10 yang satunya harga 20 yang satunya 30 nah disini ko tutorial mulai dari harga 10 robux sampai 100 robux jadi ko tutorial bakalan buat dulu game pass nya caranya juga sama seperti tadi kalian tinggal klik create pass setelah itu kalian upload nah fotonya kalian kalau bisa itu pilih foto yang berbeda ya guys ya ko tutorial udah berhasil membuat 3 game pass ya yang pertama harganya 10, 20, dan 30 robux guys nah langkah selanjutnya kalian bebas misalnya kalian pengen beli robux melalui game pass udah deh kalian tinggal copy game pass nya cara copy game pass kalian buka robux kalian setelah itu kalian klik di bagian profile nah di bagian profile kalian klik di bagian creation setelah itu kalian klik di bagian experience ini nama place yang kalian udah buat tadi nah setelah itu kalian klik di bagian store nah di bagian store sini kalian tinggal copy kalian klik di bagian game pass nya nah udah deh kalian tinggal copy link ini Setelah itu kalian paste atau kirim link ini ke penjualnya guys Tapi sebelumnya jangan lupa kalian ganti harga Robuxnya terlebih dahulu ya Bang aku gak mau bang aku gak mau beli Aku maunya cari Robuxnya di Game Please Donate bang Nah yaudah deh kalian tinggal cari aja Game Please Donate Nah disini Kotrol bakalan main Game Please Donate Kalian tinggal login Nah disini Kotrol udah masuk ke dalam gamenya Langsung aja kalian cari stand kosong guys Tandanya stand kosong yang ada tulisannya Your Text Dan masih ada tulisannya kayak gini unclaimed Kalian langsung aja claim Dan udah deh nanti otomatis di bagian atas ini Bakalan muncul harga-harga Game Pass yang udah kalian buat tadi Dari mulai 10, 20, dan 30 Seperti yang Kotutorial udah buat tadi Nah udah deh kalian tinggal tunggu pembelinya mau beli atau tidak Kayak gitu guys Dan mungkin sama segini aja videonya Kotutorial Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya Kalian bisa komentar di bagian bawah Video ini isi di next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax